Saban Tauna jumlah warga anu nandangan diabetes di Indonesia katiten ngajauul meopat puluh persen. Adi di Koltacimahi jengkebupaten Bandung Barat niti sepuluh persen. Saestuna minang kata rekapi kenyinglar panyakit gula atau wak kencing manis butuh pola hirup anu sehat. Kucara ngonsumsi kedaharan anu hadegizina serta rajin olahraga. Beki Mahabuna jumlah warga nuka terajang panyakit diabetes Saban Tauna dieberihken Kuketua Persatuan Diabetes Dunia atau Persadia Cimahi Rumah Sakit Gustira Kondam Tiga Silwangi, Kolonel CKM Jusron Irawan di Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Poeminggu Isuk-Isuk. Jusron Irawan, Ngeceskin, Tepika Kiwari, opat ratus dua puluh puluh juta orang di dunia kata rajang panyakit diabetes. Di Narongan Mahadina tahun 2020, jumlahnya bakal terus nambahan jadi genep ratus juta orang. Di Indonesia, lewiti 10 juta orang kata rajang diabetes. Hari di Kota Cimahi, Jeng, Kabupaten Bandung Barat, jumlah anung ngerandapan diabetes naik 10 persen Saban Tauna. Masih Cik Jusron Irawan, Ayatilu Tipe, Nyenglar Diabetes, Nyaita Primer, Sekunder, Turta, Tersier. Minangka Tareka Awal atau Primer, Nyaita ngaliwatan sosialisasi mengenaan bahaya diabetes kasakumna masyarakat. Kematiannya itu nomor enam, untuk dari seluruh penyakit terbanyak di Indonesia. Dimana nomor satu adalah jantung, nomor dua struk. Dimana jantung struk itu bukan di sendiri, tapi penyebabnya juga karena diabetes. Ketua Persedia Wilayah Jawa Barat, Umi Wasitoh Nemraken, diabetes mengerupa panyakit anubitsa ngaruksak timimiti buuk tepikas suku. Kukituna, butuh pola hirup anusehat, kucara ngonsumsi kadaharan anuhade gizina, sarta rajin olahraga. Mula-mula, rabun, gelap-gelap buta, gara-gara gula tinggi, gula-gara tinggi. Apa, kaki bisa serik, kambuh atau luka, busuk sampai amputasi. Kemudian pinjal, pinjal bisa cuci darah nanti. Kalau ada gagal pinjal, bisa tinggal dibatkan cuci darah. Terus, jantung ini cukup bahaya juga ya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV